Assalamualaikum kita update kandang sambil sedikit curahan hati atau inilah buat pelajaran teman-teman semua para petenak saya punya satu pasang KUB satu set maksudnya satu set KUB dan satu set ayam kampung tuh satu set ayam kampung indukannya lima enam sama satu birma birma benar-benar birma karena telurnya licu seperti telur bebek tuh mana yang firmaknya tuh yang mau nanya aku aku firmaknya bukan firma jadi mau yang kampung itu berantem tuh gimana kampungnya KUBnya ramdel gelak juga tuh penan ladung aku ini juga KUBnya ini saya disini pengen review dari kandang saya sendiri manajemennya kurang bagus pertama ini pengarahan telurnya ladung takut ya buat senjata biar kalau ini manajemen telurnya tuh nggak dikontrol kalau kau be tadi baru dikontrol lebih kan di mesin telur ntar udah mulai belajar dulu untuk dites pengetesan telurnya ada video saya ntar yang sebelumnya itu menetes atau tidak nah di sana baru kita manajemen lagi untuk pemasukannya masukinnya seminggu sekali atau putih atau kemarin kan masukinnya masih telur hari ini masukin besok masukin lagi itu nggak bagus sebenarnya tapi kena buat percobaan jadi ya saya anggap itu nggak apalah nilai ngutuh rem kampung nih masih itu telurnya masih di sana jadi masih saya maunya diangkrami sendiri belum masukin mesin tertutup mesin penetas karena itu dan menata sebelum terbukti setelah ada bukti baru mau dia kali kemudian terus nih manajemen kandang saya bilang nih main bagus itu ada penetasan masukin sini terus masukin kandang yang di sini karena akhirnya tengkorop tuh mah kosong soalnya main ditinggal nih kemarin dari kandangnya KUB bisa buat pupuknya bencana mau buat tanaman saya dapat tiga nanti ada video saya sebelumnya yang saya ngambil merang di selipan itu ntar kau pisana diganti nah udah di kruk jadi kruk bersih nggak kelihatan yang sini juga ntar tambahin lagi merangnya saya dilepas kalau sudah bisa makan terus dilepas biarkan seperti itu telurnya yang di sana manajemennya ini yang kurang bagus jadi ini kandang ini hampir udah dua tahun tapi manajemennya belum dini ini hasilnya tidak terlihat ini kalau teman-teman semua pingin bagus ya diperhatiin manajemen kandangnya terus diperhatiin siklus dari DOC sampai betul-betul sampai ini bikin yang bagus itu insyaallah memang ada hasil tapi kalau kayak gini ya hasilnya enggak kelihatan sama ditenya tuh enggak ada hasil lah belajar masa sampai dua tahun nih buat teman-teman tuh bener-bener kalau memang niat atau punya ingin sampingan dengan tenakan kecil-kecilan seperti ini ya bisa emang dua sepasang aja UB dua-duanya gitu kan di manajemen dengan bertelurnya dikumpulin seminggu sekali seperti yang di rekan-rekan youtuber lainnya dimasukin seminggu sekali berapa putir dimasukin mesin tetas seminggu kemudian masukin lagi dikumpulin ya Alhamdulillah tinggal ini pembesar setelah DOC di lampu didalemkan dalam sana kasih lampu Hai indahin sebulan kemudian sini harus bikin lagi kandang pembesaran sebelah sana udah bagus cuman gara-gara ini manajemennya yang istri saya yang hingisi besar ini akhirnya ini lagi manajemennya sudah nggak terurus lagi ya kalau udah sirklusnya bagus tetapnya bagus itu ya bagus Alhamdulillah bisa buat penghasilan yang dibilang sebulan bisa 2 juta ada berapa kalau manajemennya bagus emang bener bisa jadi masalah itu dari pakannya manajemen sirkulasinya menama jembatan kandangnya semuanya diperhatiin itu akan menjadi penghasilan tambahan yang lumayan dan istilahnya merhiburan juga sih habis untuk kalau misalnya punya pekerjaan pulang-pulang lihatin makan kayak apa ayamnya ngasih makan lahap enak jatunya pikiran jadi tenang ini buat pembelajaran semoga kedepannya saya juga bisa memanajemen kandang saya ini yang lebih lebih bagus jadi jelas penghasilannya jauh ada banyak lahan kosong sana kosong yang nih kosong-kosong enggak banyak yang kosong Hai menit lagi penetasnya belum di manage ini masih bisa buat entok atau apa atau teman apa sudah ini sudah siap-siap buat telurnya telur sampai nganggur nih anggur setahun kayaknya hampir setahun nganggur belum keisi minta doanya teman-teman semoga untuk kedepannya saya lebih bagus lagi memanagenya jadi terlihat hasilnya ini ntar kalau udah penetas yang di pesan tetas itu kandang atas turun lagi di sini buat yang dah satu bulan dari lampu pindahin ke sini nih ntar geser lagi perlu masih perlu menahan banyak pembendahan di sini nih pembendahannya masih banyak apalagi empan saya dari video-video saya belum makan empan saya tuh nggak salah-salahan mampan seadanya aja cuman dedak sama nasi kemai jujuan sampah kadang-kadang ngais sampah disitu dia cuman cumpahnya Nuh KUB itu dibantu dengan kosentrat kalau enggak ya betulnya kurang kemarinnya betul cuman 12 dari satu set tadi lima indukan loh sayang sehari cuman satu dua kemarin panjaga bagus lumayan ini tuh duknya telurnya empat tiga jadi kelihatan kalau empatnya bagus juga aslinya juga bagus ya sekian dulu videonya teman-teman bro memori yang juga mau habis jadi semoga ini videonya jadi hal pelatihan buat menguang sekalian tekan-tekan konsol-konsol telur KPS yang harap ngepetelur pertenakan belakang rumahannya jadi referensi jadi pertimbangan kalau manajemennya nggak diperhatiin ya inilah dua tahun hasilnya enggak jelas yang dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati